Faksi Partai Kebangkitan Baksa pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah terkait pengadaan barang maupun jasa yang menjadi aset pemerintah daerah seperti pengadaan tanah yang akan dikelola benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Walaupun pengadaan tanah ini secara hukum tidak akan bermasalah dan di kemudian hari sebelum terjadi persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut, maka kami sarankan kepada pemerintah harus melakukan studi komparasi serta kelayakan dan lebih utama bagaimana memberikan solusi terhadap publik. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebagai penutup kami menyampaikan pentingnya kebersamaan dan transparansi dalam pengelolaan baik keuangan, aset serta inventori daerah. Selalu menjunjung asas transparansi dan tetap akuntabilitas sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan output bersifat edukasi terhadap masyarakat. Hal ini juga dalam perencanaan serta pelaksanaan dari pemerintah daerah akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mika. Terima kasih telah menonton!